Tentu begini, KPK mengapresiasi dukungan dari masyarakat terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Namun demikian, tentu sebagai pemahaman bersama bahwa ketika KPK meletapkan seorang sebagai tersangka, itu adalah dasarnya banyak kecukupan alat bukti. Jadi bukan permintaan, bisakan dari pihak-pihak lain. Kami patuh kepada aturan mekanisme bagaimana kemudian menetapkan seorang sebagai tersangka, bukan tersangka asumsi, tetapi kecukupan bukti permulaan yang cukup. Sehingga sebagaimana yang sudah kami sampaikan, analisa ini harus dilakukan. Nanti seperti apa, pasti kami akan sampaikan, karena kita tahu ada beberapa keputusan sebelumnya yang juga perlu kami kaji kembali. Tentu begini, KPK mengapresiasi dukungan dari masyarakat terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Namun demikian, tentu sebagai pemahaman bersama bahwa ketika KPK meletapkan seorang sebagai tersangka, itu adalah dasarnya kecukupan alat bukti. Jadi bukan permintaan, bisakan dari pihak-pihak lain. Kami patuh kepada aturan mekanisme bagaimana kemudian menetapkan seorang sebagai tersangka. Dan bukan berdasarkan asumsi, tetapi kecukupan bukti permulaan yang cukup. Sehingga sebagaimana yang sudah kami sampaikan, analisa ini harus dilakukan. Nanti seperti apa, pasti kami akan sampaikan. Karena kita tahu ada beberapa keputusan sebelumnya yang juga perlu kami kaji kembali. Oke, tentu begini, KPK mengapresiasi dukungan dari masyarakat terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Namun demikian, tentu sebagai pemahaman bersama bahwa ketika KPK meletapkan seorang sebagai tersangka, itu adalah dasarnya dengan kecukupan alat bukti. Jadi bukan permintaan, bisakan dari pihak-pihak lain. Kami patuh kepada aturan mekanisme bagaimana kemudian menetapkan seorang sebagai tersangka. Jadi bukan tersangka asumsi, tetapi kecukupan bukti permulaan yang cukup. Sehingga sebagaimana yang sudah kami sampaikan, analisa ini harus dilakukan. Nanti seperti apa, pasti kami akan sampaikan. Karena kita tahu ada beberapa keputusan sebelumnya yang juga perlu kami kaji kembali. Oke, tentu begini. KPK mengapresiasi dukungan dari masyarakat terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Namun demikian, tentu sebagai pemahaman bersama bahwa ketika KPK meletapkan seorang sebagai tersangka, itu adalah dasarnya dengan kecukupan alat bukti. Jadi bukan permintaan, bisakan dari pihak-pihak lain. Kami patuh kepada aturan mekanisme bagaimana kemudian menetapkan seorang sebagai tersangka. Jadi bukan tersangka asumsi, tetapi kecukupan bukti permulaan yang cukup. Sehingga sebagaimana yang sudah kami sampaikan, analisa ini harus dilakukan. Nanti seperti apa kekembalannya, pasti kami akan sampaikan. Karena kita tahu ada beberapa putusan sebelumnya yang juga perlu kami kaji kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!